Biasanya strategi aku adalah ketika sudah di dekat area support, aku selalu antri satu titik di atas harga support. Hai, aku Susi Setiawati. Selain menjadi investor dan juga position trader, saat ini aku bekerja sebagai full-time worker sebagai finance and accounting. Aku baru mulai berinvestasi itu tahun 2019, dan ya karena memang tersadar untuk berinvestasi. Nah, metode yang aku pakai itu ada dua, yaitu technical dan juga fundamental. Jadi kalau fundamental itu aku pakai untuk investasi jangka panjang, sedangkan technical itu biasanya aku pakai untuk position trading. Karena transaksi aku lebih sering di position trading, jadi biasanya aku lebih sering pakai technical. Sebagai seorang position trader, aku tuh bukanlah orang yang punya cukup banyak waktu untuk selalu mantau market, karena jam-jam bursa itu adalah biasa jam-jam kerja. Makanya trading plan aku tuh biasanya adalah mingguan ataupun bulanan. Kalau misalkan ngomongin masalah modal atau start trading berapa itu sebenarnya sih tergantung pada kemampuan masing-masing orang ya. Jadi kalau misalkan kalian baru mempunyai dana yang kecil, tapi psikologis kalian itu sudah bisa diatur, gak apa-apa. Mulai aja dari dana yang kecil dan bagaimana caranya dana kecil itu bisa kalian ubah menjadi dana yang besar. Tapi kalau kalian mempunyai dana yang besar, tapi psikologis kalian belum bisa diatur, mulai saja dari dana yang kecil. Salah satu strategi aku adalah screening di setiap weekend. Dan aku screeningnya pakai stock bid. Nah, biasanya di screening stock bid aku pakai selalu menu teknikal yaitu volume breakout dan juga trend following. Dan di menu bandermology yaitu big accumulation. Biasanya aku punya dua titik saham. Yang pertama itu di posisi start away dengan volume transacting yang tepi dan juga di pola trend. Biasanya strategi aku adalah ketika sudah di dekat area support, aku selalu antri satu tik di atas harga support. Jadi ketika kalian sudah dapet barangnya, kalian langsung tentukan take profit kalian di berapa, batas after return kalian juga berapa, dan juga jangan lupa tentukan batas stop loss. Salah satu tantangan menjadi seorang position trader dan juga full time worker yaitu kita gak bisa cek saham itu di jam-jam busa, karena itu adalah jam-jam kerja. Nah, ada salah satu menu favorit aku di stock bid yaitu price alert. Jadi ketika kalian sudah menentukan emittinnya, kalian tinggal masukin nama emittinnya di situ, lalu tentukan harga target kalian berapa. Kerennya lagi, di stock bid itu kita bisa dapat akses stock bid pro tanpa minimal deposit. Nah, keuntungannya untuk mendapatkan stock bid pro ini adalah kalian bisa screening dan juga bisa menggunakan banyak menu indikator yang biasa dipakai oleh para teknikal. Ada beberapa strategi, yang pertama itu adalah pastinya seorang teknikal itu harus mempunyai trading plan, dan jangan lupa atur money management. Dan yang kedua itu adalah atur psikologi sekalian. Dan selanjutnya itu, seorang teknikal itu harus paham support and resistance. Dan jangan lupa juga harus pahami tap reading, apalagi terutama untuk para scalper. Dan yang terakhir, jangan pernah takut cut loss. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan analitik kalian, ya kalian harus wajib stop loss. Buat para trader di luar sana, pesan dari aku itu adalah strong. Jadi kalau kalian tidak punya jiwa strong ataupun mental baja, kalian itu akan cepat pensiun dari bursa saham. Maka dari itu, kalian itu perlu invest knowledge for yourself, dan belajar terus. Jangan pernah takut salah, lebih baik berpura-pura bodoh daripada kelihatan pura-pura sapintar. Nah, aset terus apa yang sudah kalian pelajari, hingga kalian itu mampu menghadapi pasar moda, dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih telah menonton!